Pukul tujuh, waktu Indonesia Barat Pukul tujuh, waktu Indonesia Barat Padan Limah, Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi Walaupun tadi dengan harga yang cukup tinggi, kalau kita lihat kebutuhan kita itu kalau untuk minyak goreng itu sekitar 5 juta ton per tahun dan kita punya ketahanan sekitar 1,5 bulan ya Sari Berita Pagi, ratusan rumah dan ladang milik warga di kejamatan Telewanwa, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terendam oleh panjir Sementara Kementerian Perdagangan memastikan bahwa stok minyak goreng masih aman hingga saat ini meski harganya terus merangkat naik Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Senin 1 November 2021 bersama saya, Vistir Startup Terima kasih telah menonton! Satgas Penanganan COVID-19 kembali melaporkan perkembangan penanganan COVID-19 Indonesia berdasarkan data per minggu 31 Oktober secara nasional Angka kesembuhan harian hari ini mencapai 497 orang, terjadi penambahan dari sebelumnya Sementara negara-negara forum G20 menyepakati tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan kelas kakak minimal sebesar 15% Kesepakatan ini dihasilkan di konferensi TK3 atau KTTG20 yang dihasilkan di Roma, Italia Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, meminta Amerika Serikat agar tidak mengingkari janji demi membela Taiwan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Lincoln Ratusan rumah dan ladang milik warga di Bicamatan Telewanua, Kota Palupo, Sulawesi Selatan terendam banjir setinggi 1 meter Banjir terjadi karena hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dan berlangsung cukup lama Informasi selengkap yang disampaikan oleh Charmila Kande Sebanyak 200 kepala keluarga di Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluanua, Kota Palupo Hingga kini masih harus mengelus dada melihat kondisi rumah mereka yang terendam air setinggi 1 meter Meski telah menjadi langganan banjir setiap musim penghujan, rupanya belum ada solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah Kota Palupo Dalam penanganan banjir di wilayah tersebut Jaman Teluanua, Andi Basu Akbar kepada RRI menuturkan, selain merendam rumah warga, air juga merendam puluhan hektar sawah dan ladang milik warga sekitar Dua lokasi banjir seluruhan kekejangan, Salubatang Kalau di Kelurahan Jaya itu memang banjirnya itu tidak seluruh ke semua Hanya jembatan yang disana itu repat, jadi tidak bisa jeluhi oleh masyarakat itu aktif transkologi Kalau di Jendger itu ada rucok berat itu ada 3 kakak Terus 6 meter kawah kemudian 45 hektar Kondisi parah lainnya juga terjadi di Kelurahan Jaya ke Jembatan Teluanua Yaitu salah satu jembatan di wilayah tersebut yang menjadi satu-satunya akses Jalan Trans Sulawesi Yang menghubungkan Kota Palopo dan Kabupaten Luwuk, Luwuk Utara dan Luwuk Timur Terpaksa ditutup sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan Roda 2 dan 4 akibat terjadi keretakan Akibatnya sejumlah kendaraan diarahkan untuk melalui dua jalur alternatif Sementara itu Ketua Tim TRC BPPD Palopo, Sulkifli, saat dihubungi RRI menuturkan Selain banjir, angin kencang juga memporak-perandakan sejumlah pohon yang berada di Jalan Poros Trans Sulawesi Serta lapak PKL milik warga Kalau akibat angin kencang, banyak situ lokasi sebenarnya Hampir merata di sebuah kelurahan di Kota Palopo Kalau paling parah Kondisi Tumpang itu sebenarnya parah semua Nah untuk hari ini kami terfokus ke TPP Pohon Tumpang yang terdampil ke rumah-rumah masyarakat Jadi sekarang ada kakib di wilayah kelurahan Lalu Tumwe Terus sekarang ini di kelurahan Kajang Ditambahkan Sulkifli, hingga kini pihaknya masih terus melakukan asesmen Atau pendataan terhadap jumlah rumah warga yang terdampak pohon tumbang serta angin kencang Begitu pula warga yang membutuhkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya Kita meralih ke informasi lainnya Kepala Lembaga Biomolekuler Eichmann Amin Subandrio mengatakan Terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di daerah di picu karena mobilitas masyarakat Yang tidak dapat dicegah Rini Herani melaporkan selengkapnya Kementerian Kesehatan merilis daftar 20 daerah kabupaten kota Yang tercatat mengalami tren peningkatan kasus positif COVID-19 Selama 7 bekan terakhir Dua kota aglomerasi Jakarta termasuk dalam daerah yang mengalami peningkatan kasus tersebut Kepala Lembaga Biomolekuler Eichmann Amin Subandrio mengatakan Terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah Di picu mobilitas masyarakat yang tidak dapat dicegah Oleh karena itulah Amin mengatakan Protokol Kesehatan 5M harus kembali digalakkan Sehingga masyarakat menyadari pentingnya mengurangi mobilitas Lantaran pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir Minggu terakhir malah naik Kita cermati lebih lanjut Sebagian besar itu memang masih disebabkan karena Sama yang terjadi di Cina juga Artinya mobilitas penduduk itu yang masih memberi kesempatan kepada virus itu Untuk menemukan pos baru Mereka masih bisa tersebar Kemudian hinggap di orang lain Apa yang kita selama ini galakan 5M mungkin yang terakhir yang Membindari kerumuran Juga menjaga jarak Dan juga membatasi mobilitas Itu yang harus di galakan kembali Sebelum menjaga penjagaan pengendalian penyakit Menular langsung Kemudian kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui Adanya peningkatan mobilitas masyarakat Menjadi penyebab peningkatan Kasus COVID-19 di 105 kebupaten kota Di 30 provinsi Setelah itu lanjut Nadia Yang juga merupakan ciri bicara Vaksimasi COVID-19 Berdasarkan pemantauan Selama kurang lebih 2 bulan terakhir Kita selalu tahu ya Bahwa terjadinya peningkatan kasus ini Sangat arat Tentunya dengan adanya pergerakan aktivitas Yang meningkat Jadi faktor mobilitas Itulah yang menjadi penyebab Terjadinya peningkatan kasus Yang terjadi di beberapa provinsi Peningkatan kasus di 105 kebupaten kota Juga mendapat perhatian Langsung Presiden Jokowi Dodo Kepala Negara mengaku khawatir Potensi gelombang ketiga Karena ada peningkatan kasus positif Di banyak kebupaten kota di Indonesia Ada pun 20 daerah Dengan tren peningkatan kasus Selama 7 pekan terakhir Di antaranya Nagan Raya Aceh Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara Kepulauan Meranti Riau Bangka Selatan Bangka Belitung Salok Selatan Sumatera Barat Jakarta Timur DKI Jakarta Depok dan Bekasi Jawa Barat Blora Dan kota Surakarta Jawa Tengah Jember Jawa Timur Bimba Musa Tenggara Barat Minahasa Tenggara dan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Kemudian juga ada Bulukumba Sulawesi Selatan Sintang Sambas dan Bengkayang Di Kalimantan Barat Hingga kota Waringin Barat Dan Laman Daudi Di Kalimantan Barat Akibat seringnya berubah kebijakan Masyarakat tidak memahami tentang aturan antigen dan PCR Saat menggunakan transportasi udara Selengkapnya kita simak laporan dari Wanda Sona Alhamid Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 28 Oktober 2021 Kembali telah menerbitkan aturan terbaru Tentang syarat naik pesawat Yang tertuang dalam surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2021 Dalam aturan yang baru ini Memperbolehkan masyarakat yang melakukan perjalanan Menggunakan pesawat Tujuan luar Jawa dan Bali Hanya menggunakan rapid test antigen Namun belum sepenuhnya aturan ini Dipahami oleh masyarakat Yang tidak melakukan perjalanan Menggunakan jasa transportasi udara Salah satunya yang disampaikan Kelari Sayanmari Witarsa Warga Jakarta Yang hendak kembali usai Mengunjungi keluarga di Bangka Sedikit menyesal Ia baru mengetahui Adanya aturan tersebut Setelah melaksanakan tes PCR Bersama suami Dan menghabiskan biaya Sebesar Rp600.000 Sementara itu dikonfirmasi RRI Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Bitung Mikron Antariksa menjelaskan Yang dimaksud dengan tes antigen Di luar Jawa dan Bali Dalam SE-93 Kemenhub RI tersebut Yang disyarat bagi penerbangan antar wilayah Di luar wilayah Jawa dan Bali Sedangkan dari dan ke Jawa Maupun Bali Tetap diwajibkan menggunakan PCR Kemudian itu kan di luar Jawa dan Bali Bangka ke Belitung Belitung ke Bangka Bangka ke Palembang Palembang ke Bangka Itu adalah vaksin dosis pertama Dan PCR H-3 Atau antigen H-1 Artinya bisa PCR Bisa antigen Tapi kalau masuk dan keluar Pulau Jawa dan Bali Itu mesti PCR dan vaksin sekali Aturan ini merupakan perubahan Atas SE nomor 88 Tahun 2021 Tentang petunjuk pelaksana Perjalanan orang dalam negeri Dengan transportasi udara Pada masa pandemi COVID-19 Wanda Sona Alham RRI Melaporkan Terima kasih Aan Ariska dari Makassar Aan Selamat pagi Sisi dan pendengar RRG Malaput Anda Bada Dapat saya kabarkan bahwa Sejak sepekan terakhir Harga minyak goreng di kota Makassar Mengalami lonjakan Kenaikan harga Yakni Dari satu liternya Biasa dijual pada kisaran 13 ribu Kini Dijual Hingga 18 ribu Kedatian ini juga Sebenarnya Menghasilkan pertama kali Di kota Makassar Kenaikan harga ini Menurut Selamat pagi Terima kasih Di pasar Baru Kota Makassar Ajan ini Mengatakan bahwa Kenaikan harga Minyak goreng ini sendiri Baru Pada Tahun ini Untuk kesimpulan Saya akan berbincang sedikit Bersama Bu Ajan ini Terus kepedagangan Di pasar baru Kota Makassar Ibu Sudah kata Kenaikan harga Minyak goreng Apa yang Dikasar Kenaikan harga Ini pertama kalinya Kenaikan harga Ya Sebelumnya Harga berapa Oke Harga Ya Para kedagang di di pasar Gondang Dia ini memang harganya semakin tinggi yaitu Rp19.000 persiluannya. Dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang di pasar Gondang Dia dan mereka menyatakan bahwa sejak seminggu sebulan lalu harga minyak goreng di pasar Gondang Dia ini memang mengalami kenaikan yang cukup bisikan sehingga menyebabkan masyarakat atau pedagang di pasar Gondang Dia ini harus mengantisipasi agar masyarakat banyak yang membeli dadakan mereka khususnya minyak goreng jiran. Sementara untuk minyak goreng kemasan, tadi sempat beberapa pedagang juga mengeluhkan harga yang tinggi di sekitar Rp19.000-Rp20.000. dan tadi juga sempat ada beberapa pembeli yang menanyakan atau mengulihkan harga minyak goreng kurang dan juga kemasan yang tidak pasti masih cembuk-cembuk dan itu memberatkan masyarakat serta pedagang di pasar Gondang Dia. Ya, sementara itu Kementerian Perdagangan memastikan sok minyak goreng masih aman meski harganya terus merangkak naik. Pedagang Semako juga menyebut kenaikan harga memicu masyarakat beralih pilihan dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan. Informasinya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdulit Deloli. Selama beberapa pekan terakhir harga minyak goreng terus merangkak naik. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada jenis minyak goreng curah maupun hingga pada minyak goreng kemasan. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dalam dialog yang bersama Pro 3 RRI menjelaskan kenaikan harga ini dipicu kelangkaan bahan baku minyak goreng yaitu crude palm oil di pasaran global. Selain itu, krisis energi di beberapa negara juga mengambil peran pada kenaikan harga minyak goreng. Jadi harga bahan bakunya naik. Jadi minyak goreng ini kalau di Indonesia lebih didominasi bahan baku dari harga crude palm oil. Harga crude palm oil sebagai bahan baku minyak goreng ini di tingkat internasional mengalami tren kenaikan sejak Mei 2020. Dan terus mengalami kenaikan sampai dengan saat ini yang mencapai kondisi tertinggi. Nah karena ini menjadi bahan baku, otomatis ini akan berpengaruh pada minyak goreng. Ditambah lagi faktor yang turut mempengaruhi kenaikan itu adalah adanya krisis energi di India, di Eropa, dan di Cina. Sehingga mereka itu beralih ke biodiesel. Ditambah lagi berkurangnya stok minyak sawit karena ada penurunan produksi di Malaysia. Meski demikian, Oge memastikan bahwa pasukan atau stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga satu setengah bulan ke depan. Sekarang sudah tersedia sekitar 680 ribu ton. Artinya walaupun tadi dengan harga yang tinggi, kalau kita lihat kebutuhan kita, itu kalau ucap minyak goreng itu sekitar 5 juta ton per tahun dan kita punya ketahanan sekitar satu setengah bulan lah. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau sekarang harga CPO naik, maka akan bergeser semua ke arah ekspor. Sehingga kita pastikan dulu ini, harga tidak serta-merta kita monitor dulu karena ini kan dinamis. Sementara itu, medi pedagang sembako di pasar Tegal, Parang, Mampang, Jokowi Selatan mengungkapkan karena ikan harga minyak goreng berkisar antara 5 ribu ton. Biasanya dulu kalau sebelum naik yang kemasan-kemasan itu satu liter berapa, Bu? Biasanya 12 ribu, kalau yang satu liter, sekarang 18 ribu ton. Kalau yang resil isi ulang itu dua literan berapa, Bu? Sebelum sama sesudah? Sekarang, maaf. Sekarang, jadi? Sekarang, kalau yang perkenal itu sudah 35 kasat, Ma. Medi menambahkan kenaikan harga minyak goreng memicu perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang kini beralih dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan.